Sekarang kita akan mem-breakdown masing-masing dari fase-fase tersebut. Yang pertamanya adalah exploration. Explorasi, dari namanya saja kita sudah tahu. Sebenarnya eksplorasi ini berbicara tentang mencari, mengeksplor, mencari sebenarnya cadangan mie gas itu ada di mana. Yang kita cari itu adalah tempat terakumulasinya hidrokarbon. Dalam hal ini hidrokarbon yang dimaksud adalah oil and gas. Nah, asal mulanya hidrokarbon itu adalah berasal dari batuan yang namanya source rock. Jadi dalam source rock ini terjadi pemanasan, atau dalam bahasa sederhananya terjadi pemasakan, terjadi cooking. Apa yang dimasak? Apa yang di cook? Yang di cook adalah jasad-jasad renik. Yang setelah waktu yang sangat lama tertimbun, Oke, jadi jasad-jasad renik dari lautan, termasuk dari daratan, ada pelangton, ada hewan-hewan kecil. Mereka mati, mereka jatuh dan berkumpul di dataran atau di dasar laut. Dan karena adanya peristiwa geologi, terjadi mereka tertumpuk oleh lapisan-lapisan batuan yang lain. Dan semakin lama tertimbun, semakin lama tertimbun, semakin lama tertimbun. Dan mereka akhirnya berada di kedalaman sedalam ini. Oke, dan pada kedalaman di sini temperatur dan tekanannya sangat tinggi. Dan itu yang kita sebut sebagai dimasak di source rock ya. Atau nama lainnya di kitchen. Dan pada titik tertentu, jasad-jasad renik tadi breakdown dan kembali ke komponen yang paling basicnya yaitu C dan H, karbon dan hidrogen. Ini membentuk hidrokarbon yang later on menjadi oil and gas. Nah setelah mereka matang, baik oil maupun gas itu matang, dalam fase generation di sini, mereka akan keluar karena tekanan mereka tinggi. Mereka akan keluar dari batuan tersebut dan mencari celah-celah yang bisa dia lewati somehow. Celah-celah antar batuan, lubang-lubang antar batuan, mereka akan terus naik ke atas. Karena tekanan mereka tinggi dan densitas mereka relatif rendah, oil dan gas relatif rendah densitasnya dibandingkan air. Mereka akan terus naik ke atas sampai suatu titik tertentu mereka bertemu dengan entrapment. Sesuatu yang menjebak mereka. Dan sesuatu yang menjebak mereka itu namanya adalah seal rock. Seal rock. Seal rock ini adalah batuan di dalam tanah atau di dalam bumi yang sangat-sangat rapat jadi bahkan oil dan gas dan water itu tidak bisa melewatinya. Bayangkan aja tembok rumah kita. Kalau kita punya gas atau kalau kita punya air, kita punya minyak, kita semprotkan ke tembok rumah kita, ke dinding rumah kita, tembus nggak? Nggak. Itu salah satu contoh batuan yang sangat rapat. Dan seperti itu, batuan seperti itu ada di dalam bumi. Dan itu yang akan menjebak minyak dan gas sehingga mereka tidak bisa lepas ke permukaan tanah. No, mereka nggak bisa karena di bawah ada yang menjebak dan itu adalah seal rock. Dan artinya mereka tertampung di atas seperti di sini. Mereka terakumulasi, mereka nggak bisa lolos ke atas, mereka tertampung. Dan tempat mereka tertampung itu adalah batuan yang kita sebut sebagai batuan reservoir. Batuan yang menjadi wadah berkumpulnya atau tersimpannya minyak dan gas yang tidak bisa lolos kemana-mana karena terperangkap batuan seal rock. Nah, jadi di sini. Inilah yang membentuk terjadinya tempat di mana migas itu berada, oil dan gas itu berada di dalam bawah tanah, di dalam bumi. Yang membentuk reservoir dari oil dan gas. Jadi di sinilah minyak dan gas itu berada. Jadi salah konsep atau cerita yang mengatakan minyak dan gas itu berasal dari danau atau sungai di bawah tanah tidak ada. Di dalam bumi yang ada itu adalah lapisan-lapisan batuan. Yang berbagai macam jenisnya ya. Tapi lapisan batuan tetap. Nah, lapisan batuan ini memiliki pori-pori, memiliki porositas. Dan itulah yang menyebabkan oil dan gas bisa tersimpan di dalamnya. Karena batuan tersebut punya ruangan yang terdiri dari pori-pori. Jadi gas dan minyak terkumpul di situ dan somehow mereka terjebak. Tidak bisa pergi ke mana-mana karena ada batuan yang sangat rapat. Dan itulah yang membentuk hidrokarbon reservoir, oil dan gas reservoir. Ini kalau penampangnya secara core section. Tapi tentu saja kita bisa memvisualisasikannya secara 3D. Jadi bayangkan di sini misalnya kita punya batuan kitchen atau batuan source rock di area sini. Dan oil dan gas sudah matang, mereka mulailah bermigrasi mencari celah-celah yang bisa dilewati. Dan dapat dilihat di sini warna merah itu menunjukkan gas, warna hijau itu menunjukkan minyak misalnya. Dan di puncak-puncak tertentu, baik puncak global atau puncak lokal. Kalau di atas mereka terdapat batuan yang sangat rapat, tetap saja minyak dan gas akan terjebak. Dan mereka akan terkumpul dalam puncak-puncak lokal seperti ini. Jadi ada banyak yang kecil-kecil, tapi ada juga tempat yang besar seperti ini. Dan ini, by the way, ukurannya tidak kecil. Ukurannya ini bisa besar sekali. Mungkin ada yang secara luas, seluas lapangan sepak bola. Mungkin ada yang seluas danau. Tapi ada juga yang kecil-kecil. Nah, yang besar-besar ini kita sebut sebagai, nantinya akan kita sebut sebagai lapangan giant, giant field. Lapangan raksasa. Tapi ada banyak juga cadangan-cadangan yang kecil-kecil seperti ini. Yang sebenarnya walaupun dari sini kelihatan kecil, tapi kalau diproduksi besar juga. Signifikan juga. Namanya energi seperti itu, signifikan juga. Seperti itu. Bisa dipakai untuk gas kota misalnya. Bisa dipakai untuk diproses menjadi bensin seperti itu. Yang bisa dipakai untuk mungkin ratusan atau ribuan mobil. Jadi inilah yang sedang dicari seperti itu oleh explorer-explorer, oleh oil and gas, oil and gas company. Bagaimana kita bisa menemukan cadangan-cadangan minjak atau gas yang tersebar sedemikian rupa. Yang kecil maupun yang besar. Yang intinya harus ekonomik seperti itu. Jadi kalau kita punya sumur, dan kita bor dari atas, kita ingin sampai di sini, kita ingin sampai di sini, kita ingin sampai di sini, sampai di sini. Dan membuat sumur kita untuk mengambil oil and gas-nya. Pertanyaannya bagaimana caranya? Itulah step eksplorasi berperan di situ. Salah satu metode eksplorasi yang sampai sekarang paling dipakai, sampai sekarang paling dibutuhkan, itu adalah seismic survey. Nah, prinsip dari seismic survey itu sebenarnya adalah menggunakan gelombang. Gelombang yang dipancarkan, dihasilkan di permukaan, baik permukaan laut maupun permukaan tanah. Dan dia akan memantulkan gelombang tersebut terus ke dalam subsurface, ke bawah tanah. Nah, di sini ada parameter yang namanya acoustic impedance. Jadi, ketika gelombang itu dipancarkan, dari atas ke bawah, dan tidak ada perubahan dari acoustic impedance, across the interface, ketika dia terus turun ke bawah, ke bagian yang lebih dalam, the seismic wave, gelombang seismic, itu hanya akan pass through the boundary without reflection, tidak ada refleksi. Nah, di sini secara numerical, atau secara kuantitatif, atau secara rumus, tidak menjadi subjek utama dari yang kita pelajari, jadi yang penting kita paham konsepnya saja. Jika tidak ada perubahan acoustic impedance, maka gelombang seismic itu hanya akan terus diteruskan, tidak ada pantulan. Tapi jika ada perubahan acoustic impedance, di boundary-boundary tertentu, boundary-boundary di dalam subsurface, di dalam tanah, maka akan terjadi seismic reflection. Ada pantulan balik di sini, panah di sini. Seismic wave akan continue untuk berpropakasi terus ke bawah, tapi karena adanya pantulan, maka energi yang diteruskan ke bawah itu sekarang sudah reduced. Tidak sebesar kalau tidak ada pantulan. Jadi, yang kiri tidak ada pantulan, yang kanan ada pantulan, sehingga energi seismic, energi dari gelombang seismic yang diteruskan sekarang itu lebih lemah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat pantulan tersebut? Apa yang membuat terjadinya pantulan ketika gelombang tersebut bertemu boundary-boundary di dalam tanah? Oke, dan tentu saja pantulan di sini, karena adanya perubahan karakteristik dari batuan. Jadi, ketika gelombang itu turun ke bawah, kan di sini ada beberapa layer batuan yang berbeda karakteristiknya. Dan pada satu kedalaman tertentu, misalnya di sini, ada batuan yang meng-contain suatu fluida yang berbeda. Fluidanya ini oil atau gas. Dan di situlah akan terjadi perbedaan acoustic impedance yang ketika diinterpretasi, akan memberikan indikasi adanya oil atau gas di kedalaman tersebut. Jadi, seperti itu. Jadi, ada perubahan acoustic impedance, akan ada pantulan, dan itu yang akan memberikan indikasi terjadinya akumulasi oil, water, atau gas, atau batuan yang rapet ketika diinterpretasi. Nah, di sini ada sedikit bagian atau versi simple dari analisis seismic survey. Jadi, di sini kita punya kedalaman ya. Oke, di sini kedalaman. Nah, di sini ada lapisan-lapisan batuan. Dan ini adalah profil dari acoustic impedance yang tercatat. Oke, dan di sini adalah reflectivity series atau reflective coefficient log. Jadi, kita punya waktu, eh kita punya kedalaman. Oke, dan ya, kita bisa korelasikan kedalaman dengan waktu. Ya, waktu perambatan dari gelombang seismic tersebut. Jadi, ada waktu. Dan ada reflective coefficient log di sini. Oke. Dan kalau kita pertemukan ya, atau konvolusi dengan adanya source wavelength, maka kita akan mendapatkan bentuk dari seismic, atau seismic trace itu seperti ini. Jadi, ada yang ke kanan yang berwarna biru, ada yang ke kiri. Ini analisis yang dilakukan oleh teman-teman geofisika ya. Seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini, sound waves are generated di surface, baik di onshore atau di offshore. Dan kemudian gelombang seismic itu akan travel, atau akan terpropagasi, menuju bagian yang jauh lebih dalam, ke dalam, ke dalam terus dari subsurface. Nah, gelombang itu akan direfleksikan kembali, ke surface kembali, di mana? Di mana terjadinya pantulan balik itu? Di interface between dua batuan. Di mana akan terjadi perubahan yang signifikan dari acoustic impedance. Ya, jadi jika ada batuan satu dan batuan dua, gitu ya, batuan satu, batuan dua. Kalau ada perubahan yang signifikan dari batuan satu dan batuan dua, itu maka akan terjadi perubahan acoustic impedance, yang signifikan. Sehingga akan ada seismic wave yang dipantulkan balik ke permukaan. Dan seismic wave yang turun ke bawah akan reduce energinya. Belum lagi kalau di batuan satu atau batuan dua, memiliki fluida yang berbeda, entah itu oil atau gas. Dan itu nanti yang bisa dianalisis, bisa diinterpretasi, untuk mengidentifikasi di mana sih kedalaman oil maupun gas. Jadi di sini seismic trace, kemudian di analisis lebih lanjut, menjadi reflective series spikes. Dan ini bisa diinterpretasi balik untuk memprediksi sebenarnya batuan di subsurface itu seperti apa. Ada batuan yang mungkin tight, yang rapet, mungkin ada batuan yang lebih porous, yang banyak pori-porinya, seperti itu. Jadi bisa secara rough, secara cukup kasar lah ya, kita evaluasi, kita interpretasi seperti apa lapisan-lapisan batuan di bawah tanah dengan menggunakan seismic survey ini. Nah jadi kira-kira seperti ini, ada sumber yang memancarkan gelombang seismic, ada source-nya. Oke, dan di sini gelombang satu akan ada yang terpantul dan akan diterima oleh receiver. Ada juga gelombang yang terus masuk ke layer dua ya, ada layer satu, layer dua, dan layer tiga, akan ada yang terpantul. Kemudian ada lagi yang terus sampai ke bawah, akan terpantul lagi. Oke, nah ini ada ray path-nya, jadi ada pathway dari masing-masing gelombang, impedance-nya, dan terakhir ketika dianalisis secara numerik, kita dapat seismic trace. Nah kalau kita jejarkan semua many seismic trace, karena tentu saja gelombang yang dipancarkan tidak cuma tiga seperti digambar ini, tapi banyak sekali at the same period of time, dan kalau kita jajarkan, kita akan dapat seismic section seperti ini. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru seperti digambar ini. Jadi yang aslinya sebenarnya hanyalah batuan yang berlapis-lapis, itu realnya, tapi secara seismic, respon yang kita dapatkan, dan yang akan kita evaluasi adalah seperti ini. Nah ini bagian dari teman-teman geophysicist, atau geophysicist, geophysicist ya, namanya yang menganalisis, mereka lah yang akan menginterpretasi ini menjadi prediksi, sebenarnya di subsurface itu lapisan batuannya seperti apa. Nah ini, seperti ini salah satu snapshot dari seismic profile, atau seismic section yang real. Kita sih di sini sebagai engineer tidak banyak tahu, atau mungkin tidak tahu sama sekali. Tapi kira-kira seperti dokter yang menganalisis USG, seperti itulah geophysicist mencoba menginterpretasi ini. Dan dari sumber saya mengambil gambar ini, kira-kira interpretasi yang possible adalah seperti ini. Jadi dapat dilihat di situ, itu adalah boundary-boundary perbeda, atau yang membatasi bodi formasi batuan yang berbeda-beda. Ada garis yang berbeda-beda warna di sini, itu menunjukkan segmentasi dari lapisan batuan, atau formasi batuan yang ada dalam tanah. Dan tidak semuanya itu akan menjadi lapisan oil and gas, tidak semuanya menjadi reservoir oil and gas. Later on itu butuh evaluasi lebih lanjut, untuk memastikan yang mana sih tempat terjadinya migas, atau tempat terkumpulnya gas misalnya, seperti arsiran yang saya buat di sini. Nah ini juga contoh lain ya. Jadi bagaimana geophysicist mencoba menganalisis dari seismic section yang dia punya, melihat profil-profil atau indikasi-indikasi adanya patahan seperti di sini. Jadi yang garis-garis hitam ini namanya fault, atau patahan seperti itu, yang banyak sekali di subsurface dalam tanah. Dan dia mencoba menganalisis kira-kira seperti ini. Jadi ada lapisan di bawah di sini yang namanya basement high. Dari batuan granit, biasanya itu ada di bawah ya. Dan di atas-atasnya ada formasi-formasi yang berbeda. Seperti itu. Dan dari situ, mereka bisa menganalisis untuk menjadi bentuk informasi yang lebih applicable untuk dipakai dalam pekerjaan bagi geologist atau bagi engineer. Mereka bisa membuat peta dua dimensi. Dan kita dibantu dengan gradasi warna di sini untuk menunjukkan mana lokasi yang lebih tinggi secara kedalaman, mana yang lebih bawah lagi secara kedalaman. Peta-peta seperti ini yang banyak dipakai oleh engineer atau geologist dalam mencari nantinya oil and gas itu di mana. Dan juga bisa dibuat versi 3D modelnya. Ini akan sangat-sangat useful untuk membantu kita mengimajinasikan dan menganalisis persebaran batuan dan nantinya persebaran cadangan migas ada di mana. Seperti itu. Jadi, data-data yang ada bisa diolah menjadi dua dimensi, menjadi tiga dimensi. Nah, ini yang sering dilakukan oleh geologist, geoscientist, engineer di oil and gas industry. Bermain dengan data-data dua dimensi, satu dimensi, dan juga yang ada. Ada juga yang tiga dimensi. Oke, jadi seperti ini akuisisi datanya ya. Baik yang di darat seperti ini. Jadi, kalau darat di sini ada trucknya. Dan di truck ini ada sumber lah ya. Yang menjadi sumber dari seismic wave. Kemudian dipancarkan ke bawah dan nanti ada receiver yang menangkap respon-respon pantulan balik dari seismic wave yang sekarang menjadi jauh lebih lemah karena sudah bertemu dengan banyak seksion-seksion batuan di dalam tanah. Dan sumber seismik ini ledakan ya. Blasting seperti itu. Karena kalau tidak energi seismiknya akan terlalu lemah untuk bisa mencapai lapisan-lapisan batuan yang sangat dalam. Seperti itu. Dan di sini seismic wave ini berjalan atau terpropagasi sejauh kita berbicara ribuan meter seperti itu. Sejauh kilometer ya. Levelnya kilometer seperti itu. Jadi butuh sumber seismic wave yang besar. Dan itu in most cases adalah ledakan. Itu kalau yang onshore. Kalau yang offshore seperti ini. Ini ada typo ya. Ini harusnya offshore. Jadi sama. Jadi ada sumber pantulan atau sumber seismic wave. Di sini dipakai air gun. The source of shock wave. Compressed air. Digunakan. Ini environmentally friendly dibandingkan eksplosif. Jadi digunakan air gun yang dipancarkan melewati lautan seperti itu. Dan dia akan bertemu dengan dasar laut dan terus sampai ke subsurface. dan mungkin ada yang bertemu dengan lapisan oil. Ada yang bertemu dengan lapisan gas. Atau lapisan water saja. Tapi semuanya akan terpantul dan ditangkap oleh hidrofon di sini. Oke. Dan di sini ada ilustrasinya gitu ya. there are up to 7000 hidrofon untuk 7000 meter kabel. Jadi selama eksplorasi itu digunakan tools seismic yang luar biasa seperti ini. Ada sumber dari seismic wave, air gun, atau eksplosif. Dan ada hidrofon. Ada receiver yang akan menangkap pantulan-pantulan balik dari gelombang seismic wave yang sekarang energinya lebih rendah. Seperti itu. Jadi setelah didapatkanlah semua pantulan-pantulan tersebut, dapatlah seismic section seperti ini. Dan yang nantinya akan dianalisis untuk mencari tahu di mana di kedalaman berapa oil and gas itu potensial berada. Oke, dan setelah diinterpretasi di mana letak potensial di mana oil and gas berada, barulah kita bisa ngebor di situ dan bisa mengevaluasi oil and gas reservoir tersebut. Oke, jadi kita akan membahas section yang berikutnya yaitu seperti apa sih oil and gas reservoir itu sebenarnya.